Pemirsa menanggapi maraknya pengebualan ilegal. Pemerintah membentuk tim terpadu untuk menutup sejumlah sumur bor ilegal. Tim terpadu bentukan gubernur kini menutup 17 dari 104 sumur yang berada di wilayah Musi, Banyu Asin. Kawasan rambah khususnya di daerah Kluang dan Mangunjaya selama ini menjadi kawasan struktur aktif yang memproduksi minyak dan gas bumi. Kawasan yang berada di bawah kendali Pertamina IP ini seringkali dijadikan tempat penabangan ilegal oleh masyarakat setempat. Kegiatan ilegal dilakukan secara manual tanpa dilengkapi alat keamanan. Karena dilakukan tanpa standar operasional, kegiatan ini rentan bahaya kecelakaan. Masalah tambang tradisional sebenarnya telah diatur oleh peraturan pemerintah tahun 2008. Salah satunya diterapkan masyarakat setempat di daerah Kukuy. Kami merupakan bagian dari tim terpadu yang dibentuk nomor SK Gubernur dalam memperantas ilegal dilakukan yang terjadi di Sumatera Selatan. Kegiatan ini sudah kami laksanakan bersama dan terakhir kami berhasil menutup 17 sumur dari 104 sumur yang berada di wilayah Viltrambah. Kegiatan ilegal drilling tanpa mengikuti aturan yang ada tentu berbahaya. Selain menutup ilegal drilling, tim terpadu juga bekerjasama dengan masyarakat Kukuy untuk menampung pengelolaan sumur tua. Minyak warga ditampung sesuai kontrak dengan sistem pembayaran ongkos naik angkut.